kalau dalam hal ini misalnya kalian ekor siapa putus bangke paket oke guys ada paket kita langsung unboxing sih ya oke guys langsung aja kita buka ya ini paket apa yuk coba tebak gede loh atas ini aku sendiri gak tau ada berapa ekor guys apanya tau cuman ada berapa ekor gak tau thank you mas singgih ya dari jakarta jadi ini nanti guys ceritanya ceritanya nanti ini mana bukanya ya biar cepet dulu kita buka dulu guys set pake tiki gila kena 8 kilo guys ini paket mahal sekali kena volume jadi kalau tiki itu dia kalau paketan besar nanti kenanya volume dan bakal mahal banget dikali 8 sekilonya kan berapa kan dikali 8 nah ini segini 8 kilo nah itu berapa dah hitungan dewe oke pakai kontainer yang sudah dimodif keren ini guys oke gak begitu berat sih sebenernya langsung saja oh ada dua oh berarti dua-duanya mas dikembalikan ya ampun oke guys cari posisi yang enak langsung tak buka saja kali ya guys kelihatan ya jadi ini adalah kiriman dari masinggi yang mana kurang lebih 3 tahun yang lalu kalau salah 3 tahun yang lalu itu beli dari zilla world guys lalu karena masinggi ini kerja punya kesibukan lah ya pokoknya terus tidak bisa merawat lagi akhirnya dikembalikan kesini guys dikasih bukan aku beli ya dikasih thank you banget ya mas ini yang menjelas seperti hewan hibahan pada umum ya akan dirawat gak bakal dijual semua hewan hibahan disini ada semua guys kecuali yang sudah meninggoy ini aku udah bilang belum sih isinya apa guys ini isinya adalah albino yang aku bicarain tadi masinggi beli albino guys albino waktu itu masih kecil baby up lah ya dan sekarang sudah gak tau sih aku udah lama gak liat juga update nya guys kantongnya sebesar ini kira-kira seberapa ayo ini berarti albino kurang lebih 3 tahun ya kurang lebih saya intip dulu keliatan gak guys wow halo bro ini gak tau yang jantan atau betina betinanya gila sih thank you masinggi ini adalah ketasan zilla world kurang lebih 3 tahun ya tapi mungkin ini jantan ya oh kayaknya jantannya 3 tahun segini albino dengan pakan dan aku tau sendiri aku setiap berapa saat itu di update gitu waktu dulu dan pakannya sungguh-sungguh proper dengan lampu dan peralatan yang canggih lah pokoknya pakannya juga macam-macam dan hasilnya seperti ini guys tuh liat kurang lebih 3 tahun 3 tahun apa kurang ya kalau dari ukuran kayaknya belum 3 tahun ya atau udah 3 tahun juga ukuran zilla memang albino itu dia dibandingkan sama iguana yang kayak column green atau yang red itu dia agak kecil ya kecil lebih kecil sedikit pertumbuhannya lebih lambat langsung saja yang satunya ya ini kita taruh mana ya sini aja karena dia albino ini kayaknya sering dipegang-pegang ya gak begitu jampi mau dimana kamu sini sip dipenghias guys nah ini yang betinanya berarti harusnya kita tahu sih ini betin apa jantannya guys yang ini kita buka yang satunya ini ya ini pakai tiki sehari berarti ya cepet banget ya cepet sekali guys kira itu yang dikasih ke aku itu satu ekor doang ternyata ada dua dua-duanya guys oke dan albino semua ya cuy oke sit set oh ini dia keluar tada ba halo ini dia guys ukurannya mirip-mirip ya ternyata 11-12 oke oh ini yang jantannya kayaknya gak tahu dah nanti pokoknya jantan betina urusan belakang yang penting sehat dulu sampai sini dan nantinya yang jelas kita rewat sampai besar karena ini umurnya masih panjang sekali guys iguana bisa sampai 25 tahun ya bahkan lebih yang cyclura atau yang iguana badak rhinoceros iguana itu bisa sampai diklaim sampai 60 tahun dan iguana batu lainnya nah ini iguana common atau iguana yang bentuknya seperti ini iguana common guys iguana umum iguana-iguana ya ini dia lagi shading guys cakep ya ini ada kayak red-rednya bro tapi tetap green ya green albino maksudnya green albino iguana guys berdepannya akan dibesarin dan ini kan sepasang nih nanti akan di breeding bentuknya cakep ya mari kita ke atas dan siapin kandangnya oke kandangnya akan aku jadikan satu seperti albino lainnya ya disini karena albino ini dia mau jantan betina dia itu friendly guys alias tidak gigit-gigitan mau jantan betina ukuran yang gede kecil ya contohnya itu kecil gede jadi satu dan tidak masalah asalkan pakanya melimpah ya kayak gini pepaya kangkung gak boleh habis guys biar mereka tidak saling gigit-gigitan cakep ya thank you masing aww aduh sakit tuh ini tak prediksi ini kayak jantan kayaknya kayaknya ini jantan dia dari mana bang dari pipinya pipinya agak agak jantan gitu mukanya kita masukkan tambah rame juga albino yang satunya set yang ini berarti betina iya sih dari muka-mukanya sih dia feminim guys lagi-lagi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya tapi kita coba lihat atau kebalik aku juga gak tau kalau ukuran juvenil ini perlu disexing ya pakai probing-probing gitu biar ketahuan dengan betinanya kalau kan yang betina gak tau dah pokoknya oh iya ini kayaknya betina gak tau dah hei buat kawan gimana untuk segi warna ini lebih kuning ya ini udah agak memudar cakep ada namanya gak ya disana ya masinggi please komen kalau lihat video ini sudah diterima dengan baik sebuah sehat makannya jelas ancar ya dilihat dari pangkal ekor itu udah gendut kayak gitu pasti makannya banyak coba kalau gak percaya tak aktikan langsung makan ya makan dong papaya ini lapar kamu pastikan sikat eh kita tunggu oke kita taruh sini set 12-an bro ayo makan kasih jet lag eh kamu jangan makan ini nah ini hibahan juga guys pengen tampil dia ini hibahan juga dari baby kalau kalian ingat ada vlognya juga hibahan dilihat dari ekornya jadi aku di hibah albino yang kalau ini agak ada red-rednya dulu dia kecil banget dan sekarang ini lihat ekornya gak tumbuh-tumbuh aku yang gak tau kenapa tapi dulu kecil banget ini ya ampun sekarang kamu sudah besar nak makan dulu bro ini papaya coba perlu disuap penyesuaian yaudah eh ini nih mau makan nah lihat langsung makan guys dia agak pucet ya lidahnya kan jet lag dia langsung dimakan oke yang kamu yuk ayo 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 malu malu ayo ayo alah alah suan guys nah gitu nah tuh doyan sedikit matang kok itu sip sip nah dah tinggal larusin kalau kayak gini enaknya albino ya itu tadi pertama apa dia kalau di koloni seperti ini dia nggak bakal yang rese sama penghuni lainnya mau jantan betina yang ngaruh besar-kecil juga nggak ngaruh yang penting itu tadi papaya harus banyak garis papaya sih kayak sayur-sayuran pakan harus banyak sip dah sana istirahat dulu bis perjalanan jauh di box ya pelakuan iguana yang habis di unboxing aku pernah bikin videonya guys aku pernah bikin videonya cuman karena cuma satu hari jadi enggak perlu aku rendam enggak perlu aku treatment segala macam ya tinggal langsung masukin kandang dan dites makanya oke enggak kalau dalam hal ini misalnya Hai ekor siapa putus bangke mekoi sebelum menangis kecepatan kecepat uku kau eko yang mana yang putus kamu ya ampun red albino putus ekor tolol mana tadi ekornya jatuh ya auto gak laku guys ini kapan putus disini yaudah digedein aja nanti tumbuh sendiri sih cuman ya gak putus juga kali red albino bro oke untuk ekor putus di albino aku jujur aja selamat pelihara albino ya ampun baru ngalamin ini ya ya ampun bro putusnya lumayan lagi mana sih tadi ekornya oh ini ini dia guys ya ampun red albino ku padahal mulus ini bro putus cuy ya ampun kejepit kandang ya ini kemungkinan sih kejadian kemarin mungkin ya soalnya belum lama masih kayak tuh masih lemes gitu tadi nempel disini sumpah ini bukan settingan ya gue blok banget settingan mutus ekor albino ini kamu awas potong lagi kamu awasnya ekor ya ampun bro kok bisa bisanya jadi ini pertama kali pertama kali aku ngalamin ekor putus pada albino mana tadi ini cuman ekornya nanti bakalan tumbuh cuman bakal lama dan tumbuhnya seperti apa bang kayak gini aku punya contohnya katanya belum pernah ngalamin bang itu kok ada yang putus nah ini hibahan guys ini hibahan juga udah agak lama udah gede juga sekarang liat udah taiknya nih jadi ekor ininya ekor tumbuhnya nanti seperti ini sekilas memang gak ada bedanya cuman kalau kalian turut kesini set nah yang ini itu dia ada spike nya yang ini gak ada guys polos gitu iya iya sorry sorry apa sih eh mau gigit kamu lapar hmm kakei daun albino kok ngelihant albino kok lapar terus ya iya iya itu tadi jadi tumbuhnya kayak gini kurang lebih dulu dia putus ekor itu juga waktu baby segitu tadi guys aku sempet lebih dekat jadi cuy kalau yang putus yang grade A super super bagus ya karena red tadi aku liat ekornya ada semu red gitu jadi mesti red albino tapi itu tadi juga yang bagus guys yang grade nya bagus lah itu ya weh pimen ya gak bisa disambung ya kalau kayak gitu apa yang dilakukan diemin aja nanti tumbuh sendiri yang penting kandang bersih tidak infeksi gitu gitu guys gitu dulu kayak volk kali ini thank you buat pas singgih dan para penghibah disana dan next aku juga ada yang hibah lagi red albino cuman belum dikirim guys gokil thank you ya buat kalian yang sudah mempercayakan yang jelas akan dipelihara sampai mati sampai di breeding lah tentunya kalau misalnya dia jantan betina dan kalau misalnya jantan juga disini ada betina betina dan kebalikannya lah pokoknya gitu thank you subscribe like komen untuk mendukung channel ini tetap berkembang guys thank you bye bye bye